Pemirsa sebuah truk tronton bermuatan semen terguling di ruas jalan Raya Cugenang, Kabupaten Cianjur. Akibatnya badan jalan dipenuhi tumpahan semen sehingga harus kendaraan dari kedua arah mengalami kemacetan. Diduga akibat tak kuat menanjak sebuah truk tronton bermuatan semen terguling di ruas jalan Raya Cugenang, Kabupaten Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sopir kernet dan pejalan kaki mengalami luka-luka. Selain itu dari kecelakaan ini jalur Cianjur menuju Bogor mengalami kemacetan karena terhalang tumpahan semen dan menghalangi badan jalan. Berawal dari kejadian truk tronton yang melaju dari arah Cianjur menuju puncak, diduga truk overkapasitas muatan sehingga tak kuat menanjak lalu mundur dan terguling ke tengah badan jalan. Kaset lantas Pores Cianjur mengatakan, belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tersebut, namun pihaknya tengah menyelidiki. Pihaknya berupaya untuk mengurangi kemacetan panjang pihak kepolisian dibantu warga membersihkan tumpahan semen yang berceceran menghalangi jalan. Pihaknya berupaya untuk mengurangi jalan sementara dari human error, dari pengendaranya, dan juga mungkin nanti kalau untuk kendaraannya kami masih menunggu uji dari teman-teman di sebuah juga dan juga dari teman-teman dari truk tersebut. Sementara dari kejadian ini, sopir dan kernet truk mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit Cimacan, Cianjur untuk mendapatkan perawatan.